Jokowi kerelawan musra siapa sih pemimpin yang diinginkan rakyat jangan sampai keliru Ini kan semuanya ad hoc sifatnya itu Jokowi ad hoc dukung ganjar diam-diam tapi dia juga takut bahwa bisa jadi Prabowo jadi presiden atau aneh segala macam Jadi kegamangan-kegamangan ini dimulai oleh cawe-cawe Jokowi sendiri kan Jadi semua ini adalah ulah dari Pak Jokowi sendiri dia pusing sendiri itu siapa yang akan jamin dia itu Sementara seluruh fasilitas yang tidak dia wariskan itu sudah berantakan Kereta cepat, IKN, ekonomi, keakrapan publik, dia tidak memutuhnya sebetulnya Jadi Jokowi ditawan oleh ambisinya sendiri itu, itu yang dari awal kita tahu Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin merawat demokrasi di akar rumput Kita ini ingin merawat demokrasi di akar rumput Bukan di elit, tapi di akar rumput Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin menyerap aspirasi rakyat, benar? Benar Jadi kalau musrah masih menunggu perintah Jokowi, ya sebetulnya itu bahasa-bahasa saja Nanti juga Jokowi akan bilang, ya mendua segala macam Tidak mungkin Jokowi kasih sinyal kuat untuk pro-ganjar, tidak bisa itu Karena itu artinya ada bagian-bagian dari yang pro-Jokowi itu yang sudah berpindah ke Prabowo Akan melakukan counter attack juga kan Nanti akan ada musrah tandingan lagi, lalu opini publik terbelah lagi Jadi di situ dilemanya, semua ini berawal dari ulah politik Presiden Jokowi Dan saya tahu, saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit Bagian-bagian ini yang selalu kita ingatkan, Pak Jokowi, kalau Anda berhenti saja Jadi semacam pertapa itu lebih bagus buat demokrasi Ini juga relawankan, menilai di mana nanti kalau kebutuhan finansial, kebutuhan logistik itu dihentikan oleh pemodalnya Ini pusing juga dia kan Sementara teman-teman ini sebetulnya berupaya untuk memberi sinyal bahwa mereka sebetulnya bukan lagi relawan Jokowi Tapi relawan dirinya sendiri untuk dapat sertifikat terakhir dan amplop terakhir kira-kira begitu Presiden Jokowi hadir di puncak musyawarah rakyat atau musyawarah Indonesia yang digelar di Istora Sedayan Jakarta Pusat pada Minggu 14 Mei 2023 Pada kesempatan ini, Jokowi menerima aspirasi 3 rapat cawapres-cawapres 2024 hasil musyawarah lawannya itu Dalam sambutannya, Jokowi bertanya kepada ribuan relawannya soal siapa sesungguhnya sosok pemimpin yang diinginkan rakyat Indonesia ke depan Saya tahu saudara-saudara semua ingin menyerap aspirasi rakyat benar Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru Kata Jokowi Dan saya tahu saudara-saudara Ini ingin mencari, menemukan cawapres dan cawapres Yang benar dan tepat karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat Suara akar rumput bukan suara elit sambung dia Menurut dia, musyawarah pertama kali diadakan di Bandung pada Agustus 2022 silam Dia mengaku tahu betul tujuan diadakannya musra oleh relawan Dan saya tahu motivasi apa diadakannya musra ini Karena sudah dilakukan 29 kali di lokasi, provinsi-provinsi yang berbeda bahkan sekali di Hong Kong Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai upaya ini jelasnya Dia menyampaikan mengetahui betul lewat musra para relawan ingin merawat demokrasi dari akar rumput bukan dari kalangan elit saja Kenapa ini dilakukan? Kenapa musra ini dilakukan? Karena kita semuanya cinta negara ini Kita semua cinta bangsa ini jadi kenapa capek-capek 29 kali? Provinsi ini pindah, provinsi ini pindah, provinsi ini pindah Kenapa capek-capek ya karena itu tadi? Oleh sebab itu saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi kegiatan musra yang dilakukan oleh relawan Jokowi ini Lanjut Jokowi Ketua pro-Jokowi atau pro-Jobudi Ariksetnya dimengatakan Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi Bakal memberikan pengarahan kepada relawan dalam puncak musyawarah rakyat Indonesia Musra pro-Jobudi gelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat 14 Mei 2023 Ya, puncaknya nanti pengarahan Pak Presiden Jokowi-Dodo kemana kapal besar relawan ini akan tertuju Berlabuh di 2024, semua menantikan perintah dan komando Pak Jokowi untuk menentukan arah 2024 kata Budi Menurutnya juga akan disampaikan aspirasi relawan hasil dari proses musra yang terjaring perihal Tiga nama yang bakal diajukan sebagai copres yang memperas untuk pemilu 2024 Menurutnya ada tiga nama yang mengguat sebagai copres yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranawa, dan Erlanggar Pranto Sedangkan untuk nama copres yang muncul yakni Mahfud MD Kan Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Erlanggar tiga nama dan semua memang memiliki kelebihan masing-masing Untuk copres kan ada nama Pak Mahfud ya kata dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.